Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Dalam video kali ini saya akan mereview kabel power supply dari Sunsen dengan seri SS905C Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan tombol gambar lonceng Supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel saya Oke langsung saja kita mulai Kabel power supply ini banyak sekali keunggulannya Yang pertama Kabel power supply ini dilengkapi dengan beberapa soket Yang support semua handphone dan tipe handphone Semua tipe handphone ya Baik handphone Xiaomi, Samsung, Huawei, dan lain-lain Semuanya support Jadi kita tidak perlu untuk jemper-menjemper di konektor handphone Kita tinggal colok saja ya Kayak pasang baterai Kedua Kabel ini dilengkapi dengan dua indikator lampu Yang warna hijau, lampu hijau artinya normal Dan warna merah artinya short Ketiga Di dalam kotak ini Terdapat rangkaian sirkuit protect Di mana Protect Protect ini berfungsi untuk memutus Tegangan yang keluar ketika terjadi short Keempat Kabel ini Berfungsi Di 1,5V Sampai 4,7V Jadi ketika kita menyetel di power supply atau MBR 5V ke atas Nah Power supply ini akan memprotek Atau memutus Tegangan yang keluar Dan indikator warna Merah Akan menyala Dan hebatnya disini Istimewanya disini Ketika Kita lupa menyetel di 10V Misalnya Indikator merah Pada power supply akan menyala Nah Kalau modul biasa Pasti akan jebol Nah Kalau Kabel ini Tidak akan jebol Dan Tegangan yang keluar Akan diputus secara otomatis Nah Disini saya akan tes Dengan Power supply Plus MBR Rakitan saya Yang sebelah kiri ini Adalah Tampilan digital Untuk Amper dan flutase Yang sebelah kanan ini Untuk mengecek Input tegangan Kayak patre Kayak Yang lainnya Kayak cek isi patre Tinggal berapa Berapa volt Dan ini Untuk mengukur nilainya Sekarang Kita hidupkan Ya Bisa dilihat Ini 6,9 Saya turunkan Ya Saya turunkan Di 3,8 Bentar Saya naikkan Nah 3,84 Nah ini Saya Akan ukur Dengan Tampilan Yang sebelah kan Akan menampilkan Nilai dari Layar sebelah kiri Ya Sama ya 3,84 Nah Kalau saya Switch ini Indikatornya 00 Berarti Untuk mengukur Input dari luar Kalau saya Switch Ke kanan Ini Mengukur Tegangan Yang Di layar Sebelah kiri Ya Jadi Saya setting Di 00 Untuk mengukur Input dari luar Ya Sekarang Saya colokkan Kabel Power supply Nanti Kita ukur Pakai Layar Yang sebelah kanan Itu Apakah Tegangan Berkurang Atau Turun Atau Nilainya Sama Seperti Yang Ditampilkan Dalam Layar Power supply Saya Nah Cara Masingnya Sama Kayak Kabel Yang lainnya Positif Di Positif Negatif Di Negatif Nah Indikator Lampu Hijau Menyala Artinya Normal Sekarang Saya akan Mengukur Tegangan Yang Dikeluarkan Power supply Eh Kabel Power supply Ini ya Apakah Menurun Apakah Sama Seperti Yang Ditampilkan Di Layar Karena Ini Input Dari Power supply Langsung Jadi Hanya Kabel Positif Yang Saya Pasang Nah Nilainya Sama 3,84 Ya Jadi Tidak Turun Stabil Ini Menurut Saya Kabel Yang Sangat Bagus Karena Biasanya Kalau Kabel Yang Ada Protect Protect Itu Pasti Turun Entah Itu 2V Turun Berapa Volt Biasanya Itu Begitu Nah Ini Saya Rasa Ini Bagus Karena Stabil Tidak Turun Sedikit Pun Nah Sekarang Saya Saya Akan Mencoba Menaikan Ke 5V Coba Perhatikan Indikator Lampu Kabel Nah 4,7 Indikator Shot Sudah Menyala Yang Artinya Protect Bekerja Dan Memutus Tegangan Yang Keluar Nah Saya Naikin Terus Ya Nah Indikator Tetap Menyalah Karena Tegangan Di Atas Normal Jadi Otomatis Kabel Memutus Output Yang Keluar Coba Kita Colokan Kita Ukur Apakah Dia Mengeluarkan Tegangan Atau Tidak Sama Sekali Nah Ketika Protect Aktif Tegangan Akan Diputus Nah Di Layar Tampil Di Layar Ukur Tampil 8 7 Ini Aslinya 0 Ya Karena Negatif Nya Itu Apa Itu Negatif Tidak Saya Colok Ya Jadi Angka Itu Aslinya 0 Ya Bukan 9 Artinya 0 0 Aslinya 0 Kalau Saya Pegang 0 Ya Karena Negatif Apa Itu Enggak Pengaruh Aslinya Itu 0 0 Ini 0 0 Aslinya Nah Menurut Saya Sangat Bagus Istimewa Kalau Menurut Saya Dia Mampu Memprotek Dengan Sangat Lama Ya Di Atas Batas Normal Ya Kalau Modul Biasa Kalau Yang Spesifikasinya Di 5 Volt Batas Normal Dikasih 7 Volt Langsung Akan Cebol Ini Bagusnya Kabel Ini Nah Saya Cabut Dulu Nah Dalam Posisi Posisi Shot Gini Ya Coba Akan Saya Turunkan Apakah Indikator Normal Akan Menyala Atau Tetap Shot Ya Bisa Dilihat Di Power Supply Angkanya 0 0 Ya Tegangan Di 7 Akan Saya Turunkan Di Batas Normalnya Sekitar 4 5 Saya Turunkan Sampai Nah Indikator Merah Mati Berubah Ke Indikator Hijau Normal Dan Layar Kanan Menunjukkan Tegangan Keluar 4 7 Nah Saya Naikkan Lagi Indikator Shot Menyala Dan Alat Tukur Untuk Tegangan 0 Nah Saya Turunkan Lagi Bisa Dilihat Ya Nah Dengan Kabel Power Supply Ini Kita Tidak Perlu Khawatir Untuk Lupa Menyetel MBR Atau Power Supply Kita Terkadang Kita Habis Mengukur Lampu Misalnya Kita setel Di 8 Volt Nah Kita Lupa Menurunkannya Lagi Tiba Tiba Kita Lupa Langsung Kita Buat Untuk Tes Handphone Nah Bisa Bisa Handphone Langsung Jebol Atau Matot Mati Total Nah Istimewanya Kabel Ini Ketika Kita Lupa Menyetel Power Supply Di Atas 5 Volt Kabel Power Supply Ini Akan Memprotect Dan Memutus Tegangan Yang Keluar Jadi Aman Ini Keuntungannya Buat Kita Dan Perlu Diketahui Ini Ya Kelemahannya Disini Konektor Konektor Terhubung Hanya Positif Sama Negatif Saja Untuk BSI Tidak Ada Karena Terkadang Handphone Itu Untuk Menyala Diperlukan Input BSI Kayak Misalnya Xiaomi Xiaomi Itu Tanpa BSI Tidak Akan Menyala Ini Kelemahannya Kabel Ini Apa Ya Jadi Kelemahannya Disini Kalau kita Menyalakan Handphone Xiaomi Pakai kabel Ini Tidak Akan Menyala Jadi Kita Harus Jemper BSI Sendiri Tapi Kita Sudah Dipuaskan Dengan Keunggulannya Yang Yang Lain Misalnya Protect Ini Bagus Sekarang Coba Kita Intip Di Dalamnya Langsung Kita Buka Kita Cek Bagaimana Di Dalamnya Bagaimana Sistem Rangkaian Protect Karena Saya Lihat Rangkaian Rangkaian Ini Bagus Sekali Karena Di Dalam Di Atas Batas Normal Input Yang Lama Ini Tidak Jebol IC Ini Ini Menggunakan IC IC Entah IC Apa Ini Saya Kurang Paham Yang Jelas Ini Menurut Saya Sangat Bagus Bisa Diperhatikan Disini Yang Tersambung Hanya Positif Sama Negatif Saja Tidak Ada Input Atau Output BSI Di Pin yang Banyak Ini Cuma Yang Ada Negatif Sama Positif Saja BSI Tidak Ada Kelemahannya Disini Tidak Ada Output BSI Jadi Ketika Kita Menyalakan Handphone Tidak Menyala Berarti Handphone Itu Membutuhkan Input BSI Jadi Kita Jemper Saja BSI Yang Yang Dikonek Tidak BSI Kita Jemper Ke Negatif Bisa Diperhatikan Ini Sangat Bagus Menurut Saya Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Pengguna MBR Karena MBR Tidak Ada Protect Sangat Rekomendasi Buat Pemakai MBR Saya Ini Saya Pakai Ini Pakai MBR Pakai Power Supply Saya Pakai Kabel Ini Karena Untuk Keamanan Jangan Sampai Handphone Yang Kita Service Bukan Tambah Sembuh Malah Tambah Parah Malah Kita Yang Akan Ribet Nantinya Nah Ketika Shot Coba Kita Pegang IC Nah Tidak Panas Sama Sekali Padahal Ini Saya Setting Di 10 Vol 10,9 Vol Tapi IC Protect Masih Dingin Aman Aman Aja Nah Disini Kenapa Saya Bilang Modul Ini Sangat Bagus Kabel Ini Sangat Bagus Wajib Dimiliki Oleh Teknisi Kayaknya Ini Meskipun Ada Kekurangan Di Kabel Output Ya Karena Tidak Ada BSI Output BSI Jadi Nanti Kita Jemper Aja BSI 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 Ini Saya Bongkar Ya Kita Coba Sambil Dipongkar Begini Biar Kita Tahu Rangkaiannya Ya Kalau Kita Shotkan Begini Ya Ini Nyalanya Bergantian Ketika Shot Yang Merah Menyala Hijau Mati Ketika Normal Yang Merah Mati Yang Hijau Menyala Oke Cukup Sekian Review Kita Tentang Kabel Power Supply Dari Sunset Ini Dengan Seri SS905 Saya Ingatkan Lagi Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Di Bawah Video Ini Dan Tombol Gampar Lonceng Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Info Info Menarik Dari Channel Saya Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknisi Seluruh Indonesia Semoga Sukses Selalu Baginda Kade Menarik Sampai Tidak ulus Tidak Tidak credibility Tidak 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 Sahab Tidak